Intro Halo Ya, halo Selamat datang, selamat malam semuanya Sorry tadi, saya ngetes ininya, mute-nya Ternyata masih ke mute terus Selamat datang di NAS Community Sharing Session, seri ketiga Kembali bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat Kita punya pembicara, dua pembicara malam hari ini yang sudah tidak asing lagi Mungkin buat teman-teman semua, untuk sebagian besar teman-teman semua Ada Ibu Ana Selamat, tadi sudah menyebutkan diri, memperkenalkan diri Sekarang beliau di Astel Group Siapa yang nggak tahu, Aneka Spring Telekom Indo Tadi ada yang masuk dengan nama Toshiba Saya, Pak Abednego, kalau nggak salah ya Masuk dengan nama Toshiba Aneka Spring Telekom Indo, kalau nggak salah Salah satu distributornya Toshiba dulunya ya Sekarang nggak tahu Toshiba itu masih eksis apa nggak Terus kemudian ada si Sindokom Dan banyak lagi perusahaan IT Undernya Astel, ada tujuh atau delapan Mungkin nanti Ibu Ana bisa cerita Kemudian satu lagi adalah Pak Winer, Pak Winer lebih banyak Di Manufacturing, kalau saya tidak salah Pernah di Schneider, pernah di Holchim, ya Pak ya Betul ya Iya Nanti kita akan lihat pembahasannya Jadi malam ini mungkin akan kaya sekali Karena Ibu Ana akan cerita soal Mungkin lebih ke arah kantor gitu kan Bagaimana caranya kita kembali bekerja Kalau di rumah work from home, WFH Kalau di kantor, work from office ya WFO WFO Jadi nanti setelah ini kita akan lihat From office, oficenya yang Kantoran style sama manufacturing style Mungkin ada perbedaan-perbedaan Ada ini Kita akan dapatkan dari dua darah sumber Kemudian Kita akan bagi menjadi tiga sesi Seperti itu ya Sesi pertama akan dibawakan oleh Ibu Ana Setelah itu akan ada sesi kedua Dibawakan oleh Pak Winner Dan sesi ketiga akan ada tanya-jawab Nanti boleh Pertanyaannya dituliskan di chat Jadi chatnya jangan Jangan terlalu banyak untuk Kekerabatan dulu Kekeluargaan dulu Jadi diisi dengan pertanyaan Dan juga nanti boleh juga bertanya langsung Nanti akan Bisa raise hand Untuk bertanya kepada narasumber Satu penanya terbaik Nanti saya akan minta Kesepakatan dari Dari narasumber kita Dari Pak Winner sama Ibu Ana Siapa penanya terbaik Akan mendapatkan Analisa tulisan tangan Dan tanda tangan Jadi mungkin ada yang belum tahu Grafologi, grafobisnis Adalah salah satu ilmu Bukan ilmu magic ya Tapi ilmu yang dipelajari Science Yang dari tulisan itu Kita bisa lihat profilnya kita sendiri Atau Mau Yang dikirim adalah Tulisan tangannya Pasangannya Atau Partner bisnisnya Silahkan aja Nanti kita akan bisa tahu Lihat profilnya mereka itu Atau profilnya diri sendiri itu Seperti apa Nanti akan diberikan laporannya Senilai Satu juta rupiah Jadi Jangan dilewatkan Sampai selesai Jangan dilewatkan hadiahnya Buatlah pertanyaan yang bagus Yang Membuat Narasumber Atau pembicara kita Juga menjelaskannya Dengan seru gitu ya Oke Ini pasti temannya sulit ini Ah Iya Memang Kenapa saya ajak Bu Ana dan Pak Winner ya Itu Kalau yang kemarin kan Pak Abednego Sama Pak Norman kan Kita betul-betul fully sharing Tentang Jalan hidup Gitu kan Nah sekarang kan Lebih serius lagi Semakin serius harapannya Oke Bu Ana mau pakai Laptopnya Bu Ana Atau filenya di saya? Enggak Dari filenya Pak Arief aja Oke Oke Bentar Ya salat malam semuanya Jadi Sebelumnya Intinya gini Saya akan sharing ini Sepintas Kan kalau Saya yakin Teman Baca dari sana sini Sudah tahu dari sana sini ya Tentang Penerapan atau tentang Tata cara Nanti WFO Saya singkatnya WFO aja ya Atau New Normal Seperti itu Enggak Pak Sarief Dan Saya tidak akan Terlalu banyak Teoritis atau Dari sisi ininya ya Tapi Saya akan sangat senang sekali Justru dari yang akan Saya sharingkan ini Memang yang sudah Sedang kami buat ya Ini sebenarnya Judulnya itu yang Di saya ini kan Protokol bekerja di kantor Dengan aman Tapi saya Di kantor saya Saya akan Ini kan New Normal Istilahnya New Normal Jadi protokol New Normal Untuk Astel Group Nah tadi sepintas Sebelumnya Saya mesti jelaskan Mas Arief tadi Astel Group itu apa Kan Astel Group itu Dari Aneka Spring Telekomindo Sebenarnya Aneka Spring Telekomindo ini Grup PT Kalau di Apa Di websitenya Kami perkenalkan itu Memang lebih banyak Ke IT Telecommunication Namun Demikian berkembang Owner kami Owner Di Aneka Spring Telekomindo ini Kita sebutnya Astel Astel Group ini Itu punya Total Sebenarnya Relatif 12 Company 12 company Dengan pilar-pilarnya Ada 4 Seperti itu Youtube 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 Ya Maksudnya di IT Telecommunication Kami Seperti itu Dan saat ini Saya Di corporate itu Lebih Ke 7 perusahaan Yang sisanya Saya operation Atau HRD nya Bukan under saya Contohnya Jadi kayak ADI Kalau tahu ADI itu Dia dengan IPC Pelindo Nah itu Sapa Owner saya Juga punya Sebagai komisaris Di sana Seperti itu Tapi saya Tidak Kurusin itu Nah jadi Secara singkat Tentang IT Tentang Astel Group Seperti itu Nah saya Saat ini Di Astel Group Dengan 7 company 7 PT Itu Ada 3 gedung 3 gedung Yang utama Astel Group Itu Kalau Bapak Ibu Tahu Kalau mau menuju Pasar Baru Tapi itu Dari seberang Gereja Katedral Saya Kalau ke Katedral Itu tinggal Jalan kaki Kucuk-kucuk Cuman 2 menit Aja Udah nyampe Apalagi pakai lari Nah 5 menit Katedral Itu kantor Saya Di Pintu air raya Seperti itu Dekat Rata Api Juanda Atau Kemudian Satu lagi Kantor Sisindokom Itu namanya Geraha Sisindokom Itu ada di Jalan Penataran Itu dekat dengan Apa Proklamasi Seperti itu Dulunya itu adalah Gedung Sisindosat Jadi memang dulunya Sisindosat Yang kemudian Dibilih Diakosisi oleh Astel Group Sehingga berubah menjadi Namanya Sisindokom Lintas Buana Oke Satu gedung lagi Oh ya Di pintu air raya 2 Itu juga ada satu gedung lagi Yang Tapi tidak terlalu besar Itu di pintu air raya 2 Itu lebih banyak logistiknya Penyimpanan barang-barang Stacking Kemudian Berapa yang untuk Kami ada broadband juga Itu sepintas tentang Astel Group Oke Saya lanjut dengan Langsung Mas Arief Next Sebelum bekerja Tentu ini adalah Mas Arief Yang umum dulu Yang satu Yang protokol Oh yang satu Jadi saya Yang satu Slash itu Oke Secara Saya ceritakan Prosesnya Bahwa Karena Ada Harus Memanage Setuju Direktur Atau dirut Atau CEO Seperti itu Itu banyak kepala Jadi Sebelum saya Benar-benar menerapkan ini Selalu saya Satu persatu Kemasing-masing Direktur Untuk Ini ya Kita udah siap-siap Ya Ada pengumuman Akan ada WFO PSBB akan Di Pelonggar Artinya ada WFO Akan terjadi Protokol Untuk karyawan Bisa masuk Nah Ini Yang ditampilkan Di sini Memang Protokol Ada Peraturan Kementerian Kesehatan Kemarin hari Minggu Persis baru Dilaunching Ya Nah itu Saya sudah Langsung Jadi Buat Yang Transportasi Umum Dia wajib Untuk Mengganti Sepatunya Atau Kemarin Solusinya Kan bisa juga Dia pakai Jas Kayak Jas hujan Harus sampai Lutut Itu cukup Dengan Melepasnya Sehingga Ketika masuk Ruangan Kerja Benar-benar Dia bersih Secara Bajunya Ya Untuk Resiko Terpaparnya Virus COVID Tentu saja Dia wajib Cuci tangan Akhirnya Kita Dari Bintu Masuk Atau Terus kemudian Terus kemudian Jaga jarak Menkes Itu adalah Satu meter Tetapi Lihat Akan lebih Safe Nanti Pak Wiener ini Kalau Itu adalah Satu meter Nah saya Lihatkan Orang Indonesia Itu kan Cenderung Apa namanya Cenderung Gak Gak Ini ya Gak Disiplin kan Maka saya Maunya adalah Satu setengah meter Sehingga Pait-paitnya Dia masih ada Jaraknya Seperti itu Jadi Saya Di Astel Group Saya menerapkan Satu setengah meter Seperti itu Oke Tentu saja Dika bersih Terus kemudian Yang bawahnya Mas Arief Apa ini Jaga asupan Gisi Ini ya Cermati Kesehatan diri Dan kemudian Saya memastikan Nanti ada form Yang diisi Dengan online Dia ada form Satu ya Di sesuai mangas Seperti itu Oke Kemudian balik Ke yang ini Mas Arief Materi 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 Sudah saya ini Jadi di dalam Selanjutnya Setelah Saya Launching Yang poster tadi Secara umum Ini adalah detailnya Bagaimana Nanti ini Saya sosialisikan Ke karyawan Semuanya Saya bless Inbil ke semuanya Sebelum bekerja Dia harus ngapain Dia harus bawa bekal Sekali lagi Saya Menganjurkan Bawa bekal makanan Dari rumah Seperti itu Kemudian Saya menganjurkan Juga karyawan Membawa sendiri Hand sanitizer Kemana-mana Kenapa ya Saya meeting Saya selama dua bulan Terakhir WFH Saya sudah baru Tiga kali Ini sudah Saya tiga kali WFO Karena memang ada Hand over Setelah pekerjaan Setelah perima pekerjaan Yang gak bisa Gak bisa WFH Seperti itu ya Nah itu Saya selalu Saya selalu membawa Hand sanitizer Kenapa ketika Saya ada dokumen Apa yang ini Daripada Saya Cuci Hand sanitizer Supaya Buat saya itu aman Karena Kadang-kadang saya itu Kebiasaan saya Gak bisa itu seperti ini Suka hidung itu Tiba-tiba gatal Atau kadang mikir itu Saya selalu Begitu loh Nah itu kan Sebenarnya gak aman Buat saya Oke next Mas Arief Jadi masalah baju Sudah di itu ya Baju Harus membawa baju ganti Terus kalau ini Sesuai dengan Peraturan Menkes Bahwa Buat penyakit Yang mempunyai Penyakit tertentu Istilahnya penyakit Apa kemarin ya Istilah bawaan ya Hipertensi Diabet Gangguan lambung Ini Disarankan untuk WFH Kemudian demikian juga Untuk hamil Disarankan untuk WFH Next mas Arief Nah ini juga Dia sebelum masuk Ke area kerja Ini maksudnya Sebelum bekerja itu Sebelum masuk ke area kerja Kan cuci tangan Di area partir Kemudian setelah itu Tentu di lobby Mau masuk lobby Sudah di lobby Lantai satu Itu ukur suhu Oleh security Kemudian Nah ini Saya yang Menunjukkan Form satu ini Sesuai dengan Menkes itu Sebenarnya Dia mengisi Sebelum dia Langkat ke kantor Jadi disitu Ada isiannya Bahwa dia Tidak ada Gejala COVID Dia tidak pernah Bersentuhan Dengan orang Yang terpapar COVID Dia tidak pernah Seperti itu ya Formnya Dan ini Ditunjukkan Ke security Saya sudah mengisi Formnya Dan dia Baru boleh masuk Tentu saja Sain yang ada Di lobby itu Kursi Sudah disilangin Dengan cara itu Dia tidak boleh Berdempetan Kalau dia harus Menunggu di lobby Untuk duduk Begitu Dan untuk liftnya Juga Tanda lift Maksimal lift Kami cukup kecil Gede Itu cuma maksimal Tiga orang Next Itu sudah kami Beri tanda panahnya Mas Arief Next Kemudian Ini Jaga jarak aman Ini adalah Meja kerja Kita sudah Tandain Bahwa yang Boleh ditempatin Adalah meja Mana saja Karena yang Beberapa engineer Itu kan Model kantornya Kan lost ya Jadi Siapapun bisa Duduk di situ Yang sekarang Ini kan Dipastikan Area mana saja Yang boleh dudukin Dan ini Tidak boleh Seperti itu Terus Kita sudah Terapkan Sebenarnya Untuk jendela Pastikan Sirkulasi udara Jadi kita Buka jendela Berapa jam Kemudian ditutup Seperti itu Dan kemudian Masker tetap Hand sanitizer Setiap lantai Kami Ada 6 lantai Kalau di Astel Ada 5 lantai Kalau yang di Penatalan Ada 6 lantai Kalau yang di PA2 Ada 5 lantai Masing-masing Lantai Setiap pintu Masuknya Sudah Rumah sakit Saya bilang Di Lantai Dan di Itunya Ada Hand sanitizer Bahkan Saya mau 2 Seolah Keluar lift Atau Sebelum masuk Lift Dan kemudian Di pintu masuk Karena ada Jedanya Itu ada Pintu Yang Untuk Kita Kasih Hand sanitizer Next Kemudian Kita Sudah Ini kan OB Next Mas Sarif Untuk Anytime Setiap meeting Atau apa Itu Dia Untuk Membersihkan Paket Disinfektan Nah Ini yang Tanda silang Benar-benar Ketika Waktu Istirahat Kita Sudah Menyampaikan Untuk Membawa Bekal Membawa Bekal Dan kemudian Untuk Grab GoFood Yang Dulunya Itu Boleh Masuk Ke Lobby Saya Sudah Yang Sejak PSBB GoFood Tidak Boleh Masuk Lobby Dia Sudah Yang Dicegat Di Luar Kemudian Apa Namanya Itu Packing Nya Itu Kita Semprot Dengan Plastik Semprot Dengan Disinfektan Seperti Itu Next Mas Sarif Makanan Pergi Si Next Nah Ini Juga Untuk Apa Namanya Tempat Sholat Kami Ada Memang Biasanya Ruangan Untuk Mushola Seperti Itu Dan Itu Kami Sudah Karpetnya Itu Kita Sekarang Enggak Pasang Dan Kita Mewajibkan Si Karyawan Itu Membawa Sendiri Sajadahnya Mugenanya Apanya Itu Sendiri Kalau Dulu Kita Sudah Bisa Sediakan Kan Kalau Anytime Orang Lupa Bisa Dipakai Rame Rame Terus Sajadahnya Bisa Pakai Rame Rame Itu Kantor Menyediakan Yang Sekarang Tidak Kita Minta Mereka Membawa Peralakannya Sendiri Dipakai Pakai Sendiri Dicuci Sendiri Seperti Itu Ya Ini Etika Bersin Saya Yakin Semua Tahu Etika Cuci Tangan Semua Udah Tahu Cara Menutup Mulut Apalagi Wajib Dengan Masker Next Mas Sarif Kondisi yang perlu Diuaspadai Ini apa sih Oh Kalau Kejala Pilek Kejala Itu Pengukuran Suhu Kemarin Ketika Kita Ngomong Dua Bulan Terakhir WFH Kan Ada Beberapa Karyawan Yang Memang Harus Masuk Kantor Karena Ada Berberapa Dokumen Yang Mesti Tanda Tangan Atau Dikirim Seperti Itu Ini Saya Sangat Ketat Sekali Bahwa Diketahui Dia Panas 37,3 Kan Itu Jadi Perdebatan Nanti Mas Winter Bisa Di Ini Kan Ada 37,5 Atau 37,3 Tapi Saya Pakai Standarnya WF WHO 37,3 Sementara Kalau Standarnya Menkes Itu 37,5 Deraja Sius Tapi Saya Mau Yang Aman Yang Lebih Aman Seperti Itu Kemudian Tentang COVID Jadi Sebenarnya Saya Pernah Bless Itu Karyawan Boleh Di Waktu Itu Ada Juga Yang Gratisan Boleh Di Melakukan COVID Rapid Test Gratis Kalau Dirasa Dia Perlu Dan Kemudian Bisa Infokan KHD Untuk Hasilnya Next Mas Sarif Ini Yang Tentang Kondisi Perdiwas Padai Ini Istilah Istilah Saya Yakin Semua Ada Tau Lah Ini ODP OTG Atau PDP Sudah Tau Dong Kalau Nggak Tau Nanti Kira-kira Akan Akan Saya Jelaskan Sudah Mulai Masuk Tentang Tentang Pertanyaannya Di chatnya Next Mas Sarif Kurang Berapa Menit Ini Mas Sarif Ini Saya Slitnya Sembilan Sudah Mau Habis Nah Tentu Saja Ketika Pulang Kerja Mereka Ini Sekali Lagi Dihimbau Bahwa Barang-barang Apa Itu Juga Dibesikan Dan Disinfektan Mandi Tentu Saja Langsung Mandi Dan Sepatu Itu Juga Bersih Nah Sekali Lagi Ini Adalah Rangkuman Saya Buat Dengan 10 Slides Ini Adalah Materi Yang Akan Saya Email Bless Ke Karyawan Saya Selain Yang Satu Poster Besar Itu Sudah Saya Apa Ya Kalau Di Astral Group Saya Punya Group Kadif Saya Punya Group Kadep Itu Direktur N-1 Ada 12 Orang Termasuk Saya Langsung Ke Owner Seperti Itu Kemudian Kadep Itu GM Levelnya GM Baru K-Unit Itu Manager Seperti Itu Jadi Saya Punya Group Kadep Kadif K-Unit Itu Saya Share Ini Seperti Ini Kalau Masukan Ini Baru Kemudian Saya Satukan Untuk Diskusi Melalui Zoom Meeting Baik Cukup Cepat Singkat Padat Terlalu Cepat Saya Ngomong Mas Harif Mas Saya Yakin Teman-teman Pasti Sudah Mulai Di Capture Capture Ahlinya Sudah Biasanya Pakai Zoom Meeting Sudah Di Prescreen Prescreen Tapi Nggak usah khawatir Nanti Kita akan Share Apa Namanya Mungkin Yang punya Pak Winner Nanti Nanti akan Kita Share Ke Nas Community Untuk Yang punya Bu Ana Saya Nggak Tahu Boleh Diizinkan Atau Tidak Saya Sebaiknya Jangan Ya Karena Nanti Menyangkut Hak Property Sebenarnya Itu Umum Tapi Maksudnya Itu Hasil Kerja Saya Dan Tim Saya Bagaimana Saya Meresume Dan Kembali Saya Itu kan Ceplok Dari Sana Ceplok Dari Sini Gitu Kan Kemudian Itu yang Resume Dari Saya Dan Tim Saya Seperti Itu Oke Terima kasih Banyak Bu Ana Mungkin Nanti Di pertanyaan Tadi Udah Mulai Banyak Pertanyaannya Hadiahnya Cukup Menarik Ya Mungkin Kita Sesi Kedua Dulu Ke Pak Winner Mau pakai Laptopnya Sendiri Atau Dari Saya Pak Saya Sendiri Aja Oke Sebentar Ya Pak Saya Coba Share Screen Dari Sini Silahkan Share Screen Apakah Slide Terlihat Sudah Terlihat Oke Jadi Saya Coba Menambahi Menambahi Dan Melengkapi Apa yang Disampaikan Bu Ana Karena Sampaikan Bu Ana Tadi Sebenarnya Sudah Standar Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kita Juga Dan Ada Juga dari WHO Yang Yang Saya Sampaikan Ini Bagai Preambul Saja Ini Saya Coba Bikin Untuk Menjawab Waktu itu Ada Wacana Asana The New Normal Jadi Belum Ada Arahan Dari Pemerintah Dari Depkis Khususnya Belum Ada Arahan Belum Ada Arahan Dari Kementerian Apapun Juga Terkait New Normal Dan Saya Coba Merangkum Dari Beberapa Literasi Saya Dapat Baik Dari Literasi Internet Dari WHO Dari Macam Termasuk Dari Pengalaman Saya Sebagai Orang Safety Jadi Ada Banyak Hal Yang Saya Kombinasikan Dalam Bicara New Normal Life Ini Dalam Perspektif K3 Khususnya Oke Saya Coba Langsung Aja Kita Sikit Flashback Memang Kasus Wabah Ini Kalau kita Flashback Ke belakang Memang Diawali Dari Wuhan Khususnya Di Akhir Tahun Yang Lalu Tanggal 31 Desember Ada Kasus Menemangnya Dideteksi Di Wuhan Dan Ternyata Perkembangannya Cukup Cepat Dalam Waktu Hitungan Hari Minggu Sampai Dan Bulan Sudah Terjadi Lintas Negara Contohnya Saja Di Tanggal 13 Januari Sudah Ada Kasus Di Thailand 21 Januari Sudah Ada Kasus Di Washington Yang Sudah Beda Benua Bahkan Terus Di Jepang 16 Januari Di Filipina 2 Februari Di Jepang Juga Ada Di Kapal Pesiar Beritanya Dan Terakhirnya Masuk Masuk Juga Ke Negara Negara Lainnya Salah Satunya Juga Di Indonesia Dan Tanggal 11 Maret Itu Oleh WHO Kasus Ini Dinyatakan Sebagai Wabah Secara Global Kenapa Menjadi Wabah Secara Global Karena Sudah Ditemukan Kasus Di Setiap Benua Jadi Kalau Awalnya Hanya Dinyatakan Sebagai Epidemi Lokal Di Cina Wuhan Khususnya Tapi Pada 11 Maret Sudah Dinyatakan Sebagai Pandemi Global Dan Ini Berkembang Sampai Dengan Sekarang Sampai Kapan Akan Berakhir Kita Belum Tahu Karena Masih Gelombang Pertama Di Banyak Negara Bagaimana Di Indonesia Ini Trend Kasusnya Sampai Dengan Bulan Mei Trendnya Masih Naik Terus Bahkan Belum Mencapai Puncak Di Indonesia Puncaknya Pun Belum Terlihat Boro Boro Melanda Jadi Kita Belum Melewati Wabah Ini Kita Masih Tengah Kondisi Wabah Atau Pandemi Bersambangan Itu Juga WHO Merilis Statement Bahwa Kemungkinan Virus Ini Tidak Akan Pernah Hilang Dari Muka Buminya Jadi Ada Kemungkinan Virus Ini Akan Berlaku Sama Seperti Virus HIV Dimana Sampai Sekarang HIV Tidak Pernah Hilang Selalu Ada Dan Kita Mencoba Beradaptasi Hidup Dengan Virus HIV Yang Diharap oleh WHO Masyarakat Di seluruh Bumnya Juga Bisa Beradaptasi Dan Hidup Berdampingan Dengan Virus Ini Ini Kalimatnya Gak Enak Tapi Fakta Yang Terjadi Terus Bagaimana Respon Pemerintah Kita Oleh Presiden Kita Pak Jokowi Memang Sudah Dinyatakan Bahwa Kita Harus Mencoba Hidup Berdampingan Dengan COVID Jadi Penting Sekali Bahwa Kita Hatsota Produktif Dan Tetap Aman Dari Penulaan COVID Ini Dua Hal Yang Bisa Kontraproduktif Bagaimana Bisa Aman Bagaimana Tetap Produktif Ini Tidak Mudah Makanya Oleh Pak Jokowi Dikelarkanlah Statement New Normal Bagaimana Kita Menjalani Hidup Normal Tapi Dengan Gaya Baru Kalau Saya Menyebutnya New Normal Life New Normal Life Apa Yang Berubah Dalam New Normal Life Banyak Hal Pasti Berubah Dulu Hal Hal Yang Sepertinya Sangat Mudah Kita Bisa Nikmati Mungkin Sekarang Kedepannya Gak Bisa Sama Lagi Cara Kita Berinteraksi Sosialisasi Bergaul Berlibur Menikmati Liburan Cara Belajar Cara Bekerja Cara Berdagang Dan Pastinya Yang Sangat Akan Ada Perubahan Terdampak Itu Salah Satunya Cara Orang Berbisnis Akan Banyak Hal Hal Baru Yang Mungkin Saat Awal Diterapkan Itu Menjadi Sulit Karena Kita Belum Beradaptasi Sampai Ke Level Itu Dimana Saja Terdampak Terdampak Perubahan Tersebut Pertama Sekali Pasti Di Ruang Private Kita Mulai Dari Rumah Sudah Ada Banyak Perubahan Kalau Dulu Kita Pergi Ke Sualaian Bawa Belanjaan Santanya Bawa pulang Ke rumah Tinggal Buka Makanan Tinggal Buka Makan Kadang Tidak Pakai Cuci Tangan Langsung Ambil Sendok Garpu Makan Sekarang Tidak Bisa Seperti Itu Banyak Perubahan Di rumah Kita Sudah Banyak Apalagi Di Ruang Publik Mulai Dari Sekolah Pusat Pebelanjaan Transportasi Pusat Kebun Hiburan Rekreasi Dan Akhirnya Tempat Kerja Terdampak Sangat Sangat Besar Tempat Kerja Terdampak Berkantoran Patrik Pelayanan Jasa Terdampak Terdampak Dampak Perubahan Dan Perlu Menerapkan Penyesuaian Dan Pengaturan Baru Agar Dapat Sejalan Dengan Upaya Mencegah Pendularan Virus Sampai Dampak Terus Beraktivitas Dan Normal Dan Produktif Ini Kacak Kuncinya Kita Tetap Bisa Bekerja Produktif Normal Tapi Tidak Tertular Virus Ingat Kembali Kita Masih Tengah Tengah Kondisi Wabah Terus Apa Perspektif K3 Terhadap Non-normal Life Sebagai Orang K3 Apa Kontribusi Yang saya Bisa Berikan Terhadap Pelaksanaan Non-normal Life Kembali Kaedah Yang Perlu Perhatikan Itu Pertokok Protokol Kesehatan Karena Virus Baru Belum Ada Cara Yang Paling Efektif Untuk Menangani Atau Melawannya Akhirnya Yang bisa Dilakukan Mengikuti Protokol Kesehatan Ini Paling Penting Jadi Jangan Penanggap Premier Protokol Kesehatan Karena Memang Hanya Ini Satu Jalan Yang Diketahui Dan Yang Diakui Bisa Mencegah Terjadinya Penularan Ingat Kata Kuncinya Pencegahan Penggunaan Masker Menjaga Jarak Benar Pemerintah Kita Sampai Sekarang Mengadopsi Namanya Minimal Satu Meter Cuman Memang Di luar Sana Ada Referensi Menyatakan Bisa Satu Setengah Bisa Dua Meter Lebih Strict Lebih Bagus Kalau Menerapkan Dua Meter Fine Satu Meter Itu Paling Minimal Oke Pola Hidup Bersih Sehat Pola Bersih Hidup Dasar Yang Paling Level Paling Bawah Kalau Kita Bicara Hirakif Pengendalian Resiko Berikutnya Bicara Immunitas Tubuh Sekarang Kita Mungkin Lagi Ramai Heart Immunity Immunitas Tubuh Bagaimana Apakah Efektif Mengandalkan Immunitas Tubuh Biana Sebenarnya Itu Tidak Pernah Bisa 100% Efektif Karena Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Kita Sehat Atau Kita Fit 100% Atau Kapan Immunitas Turun Atau Sebaliknya Kita Tidak Tahu Orang Di Sekitar Kita Seberapa Fit Seberapa Immun Tubuh Mereka Makanya Jangan Pernah Hanya Mengandalkan Immunitas Tubuh Ada Langkah Pencegahan Yang Lain Yang Harus Dikuti Juga Kembali Tujuannya Tetap Menjaga Penularan Virus Tidak Terjadi Tempat Kerja Ini Kata Kunci Yang Perlu Dibar Bagaimana Mekanisme Dua ini Pertama Sekali Waktu Di Wuhan Dulu Kontak Langsung Dengan Sumber Virus Penyebab Virus Ini Waktu Itu Binatang Atau Hewan Hewan Salah Satu Yang Dicerita Itu Adalah Keluar Dan Terenggiling Atau Pangolin Bagaimana Bisa Masuk Ke Manusia Mekanisme Yang Bisa Dari Kotoran Hewannya Yang Mengandung Virus Memakan Hewan Yang 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 Darah Yang 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 Virus Kalau Sampai Disini Doang Ini Masih Bisa Dikatakan Skala Lokal Masih Gampang Melokalisirnya Yang Menjadi Masalah Adalah Pada Saat Sudah Memasuk Ke Manusia Terjadilah Transform Manusia Ke Manusia Ini Yang Bisa Menyebabkan Bisa Terjadi Potensi Pandemik Seperti Sekarang Kapan Bisa Menjadi Kontak Antara Manusia Bagaimana Caranya Pertama Sekali Kontak Dengan Pasien Atau Orang Sakit Termasuk Orang Tanpa Gejala Kedua Menghirup Darah Yang Terkendoplet Yang Terkendoplet Virus Dan Terakhir Perlepasan Virus Terkotoran Orang Yang Menghadap Virus Walaupun Poin Terakhir Ini Secara Data Yang Ada Tidak Penyebab Utama Tapi Masih Ada Kebersihan Di Ruang Toilet Toilet Publik Khusususnya Itu Sangat Perlu Diperhatikan Tadi Bu Anas Menyebut Tentang UTG Seberapa Bahaya UTG Itu Bagi Cita Ada Dua Jenis Potensi Bahaya Dari Orang UTG Pertama Dia Menjadi Silent Carrier Kedua Dia Menjadi Hidden Carrier Yang Perlu Di Waspade Paling Tinggi Itu Hidden Carrier Ini Orang Yang Secara Umum Tanpa Sehat Imunitas Tubuhnya Kuat Meskipun Dia Mungkin Hasil Slap Terakhirnya Mungkin Dia Selah Slap Berikutnya Dia Menyata Positif Tapi Tidak Ada Gejala Apapun Juga Di Masyarakat Kita Sudah Banyak Kasus Ini Dia Sangat Rentah Menularkan Pada Orang Imun Tubuhnya Lebih Rendah Kita Sering Dengar Kasus Ada Orang Tidak Pernah Keluar Negeri Dia Merasa Tidak Pernah Kontakt Dengan Orang Sakit Tapi Tidak 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 Mungkin Teman Teman Pernah Melihat Video Puji Coba Simulasi Ini Ini Dilak Oleh Di Jepang Sana Bagaimana Mereka Mencoba Menguji Kapan Droplet Dan Pada Seperti Apa Droplet Dapat Menyebar Keluar Dan Menyebar Tentu Secara Umum Pada Satu Orang Bersin Atau Batuk Terlihat Dari Gambar Scannernya Terlihat Ada Penyebaran Droplet Namun Ternyata Saat Berbicara Suara Lantang Orang Tidak Menggunakan Master Ngomong Droplet Itu Keluar Walaupun Sepertinya Tidak Terlihat Katat Mata Bahkan Dari Hasil Simulasi Yang Mereka Coba Lakukan Ada Bahaya Yang Paling Signifikan Terutama Kalau Di Ruangan Tertutup Pada Saat Salah Seorang Bersin Atau Batuk Dia Akan Mengeluarkan Droplet Yang Bisa Terbang Mencapai 1-3 Meter Droplet Berukuran Besar Memang Mudah Turun Ke Bawah Yang Berwarna Kuning Ini Droplet Berukuran Besar Kuning Dan Hijau Yang Merah Ini Micro Droplet Droplet Yang Sangat Berukuran Kecil Ini Akan Bertahan Cukup Lama Di Udara Dan Ruangan Khusususnya Dari Hasil Pengujian Yang Mereka Lakukan Droplet Ini Bisa Bertahan Kurang Lebih 20 Menit Dalam Ruangan Tertutup Dan Menyebar Ke Ruangan Tadi Tentu Ini Bukan Suatu Hal Yang Mengembirakan Juga Kalau Bicara Penyebaran Bagaimana Mencegai Virus Itu Inilah Alasan Pentingnya Menggunakan Masker Dan Inilah Alasan Pentingnya Menjaga Jara Makanya Kalau Masih Ada Orang Yang Tidak Penting Menggunakan Masker Dan Tidak Mau Jaga Jara Mungkin Mereka Belum Sadar Seberapa Berbahayanya Droplet Tadi Berapa Lama Virus Bisa Aktif Di Benda Benda Ini Kita Sudah Tau Sama Tau Ini Sangat Mudah Dapat Informasinya Jadi Kondisi Sekarang Yang Membuat Sulit Adalah Ternyata Virus Tersebut Melalui Droplet Bisa Hinggap Di Permukan Benda Dan Tinggal Dan Hidup Dalam Waktu Mungkin Hitungan Jau Sampai Dengan Hari Kalau Bicara Plastik Bisa Lima Hari Itu Kurang Lebih Seminggu Seminggu Hari Kerja Khususnya Ini Tentu Bukan Hal Yang Mudah Bicara Bagaimana Mencegah Supaya Kita Diatak Tular Banyak Langkah Penjagaan Yang Perlu Dilakukan Terus Apa Yang Perlu Penyusahan Kalau Kita Bicara Normalize Tentu Pertama Seperti Perlaku Individu Bagaimana Kita Menjaga Higienitas Pribadi Dan Komunal Jadi Tidak Cuma Kita Perlu Sehat Atau Menjaga Higienitas Tapi Bagaimana Masyarakat Komunitas Juga Secara Serentak Menjalankan Namanya PHBS Sekolah Hidup Bersih Sehat Karena Kalau Tidak Ini Sama Bohong Penurunan Itu Pasti Tentu Terjadi Terus Berikutnya Kesiapan Tempat Kerja Dalam Memperlakukan Penyesuaian Maupun Pembatasan Yang mungkin Sudah Sudah Dilakukan Sebagian besar Sudah Dilakukan Tapi Dalam Waktu Lebih Lama Lagi Perlu Dipertahankan Jadi Kondisi Pembatasan Saat Ini Ada Jangan Diharap Pada saat Nanti New Normal Itu Akan Berakhir Sendirinya Ini Perlu Berjalan Mungkin Setahun Dua Tahun Tergantung Seberapa Cepat Vaksin Sudah Tersedia Dan Seberapa Cepat Vaksin Bisa Terdistribusi Ke Seluruh Dunia Desa Makanya Saya Bilang Ini Secara Umum Mungkin Sebesar Bertahan Dua Tahun Paling Sedikit Tetap Perlu Jangan Panik Hiduplah Seperti Biasa Normal Tapi Tetap Perlu Kehati-hatian Apa Saja Unsur Perubahan Perlaku Individu Yang Yang Perlu Dilakukan Pertama Disiplin Bagaimana Masker Digunakan Di Republik Menjaga Itu area wajah Habis Memegang Suatu Benda Internasi Sosial Lebih Berjarak Secara Fisik Kita Orang Asia Senangnya Dekat-dekatan Kita Senang Berdekatan Satu Sama Lain Itu Kulture Kita Orang Indonesia Orang Asia Sosial Orang Indonesia Kedepannya Kita Menjauhi Tidak Ada Jabat Tangan Rangkulan Duduk Berdekatan Bicara Positif Berdekatan Mengidari Kramayan Bahkan Mengurang Membatasi Penggunaan Barang-barang Bersifat Komunal Tulis Kantor Sifatnya Pinjam Meminjam Itu Dikurangin Pinjam Barang Dari Teman-teman Dikurangin Berbagi Makanan Saya Ini Salah satu Hobinya Orang Indonesia Ini Berbagi Makanan Kalau Enggak Berbagi Makanan Katanya Enggak Guyup Ini Kedepannya Juga Dikurangin Bahkan Dihindari Dan Paling Penting Salah Satunya Bagaimana Semua Benda Yang Ada Di Area Publik Kita Perlakukan Sebagai Potensi Penyebaran Virus Berarti Harus Ada Perlakuan Hati-hatian Jika Kita Berada Ruang Publik Terus Persebut Dasar Kebersihan Harus Lalu Dilakukan Baik Di Area Publik Maupun Kembali Ke Ruang Privat Ke Rumah Bagaimana Barang Sifat Pribadi Tadi Habis Dari Area Kan Harus Kembali Disterilisasi Kembali Mandi Ganti Baju Dan Sebagainya Tadi Buana Sudah Banyak Contoh Bagus Sekali Dan Paling Akhir Proaktif Menjaga Kesehatan Pribadi Kalau Dulu Katanya Kalau Cuma Batu Pilek Sedikit Cemen Kalau Langsung Tidak Kerja Kedepannya Mungkin Malah Perusahaan Harus Memperlakukan Orang-orang Yang Seperti Ini Sebaiknya Dutamakan Tidak Bekerja Dari Kantor Sebaiknya Dikerja Dari Rumah Dari Penularan Di Kantor Mungkin Bukan Berarti Itu Dia Kena Covid Tapi Bagaimana Supaya Imunitas Teman-teman Di Kantor Itu Tidak Terganggu Oleh Yang Sakit Tadi Karena Jangan Sampai Malah Mengganggu Imunitas Orang Lain Karena Dia Lagi Sakit Terus Apa Yang Dapat Lakukan Tepat Kerja Dari Rana K3 Tetap Bicara Apapun Juga Dahulu Dengan Namanya Analisa Resiko Apa Yang Dianalisa Tentu Resiko Penularan Di Tempat Kerja Bagaimana Bisa Menuluran Tempat Kerja Kalau Saya Menyebutnya Ada Namanya Titik Kumpul Dan Titik Sentuh Jadi Terlakuan Analisa Titik Kumpul Dan Analisa Titik Sentuh Seperti Apa Mekanismenya Nanti Ada Beberapa Contoh Bisa Saya sharing Kedua Peninjauan Pada Alur Proses Pasangan Pekerjaan Terkadang Kenapa Orang Masih Tetap Terjadi Perkumpulan Jumlah Besar Bisa Jadi Karena Ada Proses Flow Di Lini Perusahaan Tersebut Atau Lini Bisnis Atau Lini Operasional Yang Tidak Direview Tidak Lakukan Penyesuaian Pada Akhirnya Jaga Jarak Bisa Tercapai Ini Perlu Lakukan Penelusayan Terus Ketiga Peninjau Fasilitas Tampak Kerja Dan Tampak Pengelolaannya Seperti apa Adaptasinya Itu juga Akan ada Pertimbang-pertimbang Melanjutannya Fasilitas Penelusayan Situasi Darurat Dulu Seperti Apa Sebelum COVID-19 Seperti Apa Yang Terakhir Kaitan Dengan Bisnis Continuity Plan Ini Juga Perlu Segera Dilakukan Evaluasi Ingat Kembali Dua Tahun Kedepan Bisa Jadi Wabah Ini Yang Masih Akan Ada Dan Kalau Kita Hidup Tengah-tengah Kondisi Wabah Berarti Situasi Krisis Kapan Saja Bisa Terjadi Ini Mindset Kita Tetap Karasana Juga Krisis Itu Bisa Kapan Saja Terjadi Dan Kita Sia Mengantisipasinya Oke Kalau Bicara Titik Kumpul Apa Saja Yang Perlu Dianalisa Kalau Bicara Ilmu Safety Menganalisa Resiko Itu Ada Rumusnya Rumus Seperti Terhana Ada Yang Namanya Frekuensi Calisatority Frekuensi Orang Bisa Terpapar Kepapahan Jika Dia Terpapar Terpapar Dari OTG ODP Atau BDP Seperti Itu Kita Bicara OTG Atau Orang Yang Memang Kita Tidak Tau Dia Lagi Sakit Walaupun Dia Sakit Kita Tidak Sakit Apa Covid Atau Tidak Maksudnya Salah Satu Yang Perlu Dianalisa Itu Ruang Produksi Kembali Saya Bilang Jangan Selalu Mengandalkan Imunitas Tubuh Berarti Harus Ada Hira Pengendalian Yang Kita Lakukan Pertama Sekali Kalau Kita Cera Ruang Produksi Mungkin Kita Perlu Kaji Kembali Dan Lakukan Pengaturan Jumlah Orang Dalam Satu Ruangan Ini Kaitan Menjaga Jara Apakah Bisa Diatur Workbench Supaya Orang Bisa Jaga Jara Apakah Bisa Halo Lanjut Aja Winer Kenapa Lanjut Aja Ada Yang Kesenggol Itu Kayaknya Apakah Bisa Unik Apakah Bisa Unik Produksi Yang Dikumpulkan Secara Masif Satu Tempat Menjadi Unik Produksi Yang Lebih Kecil Atau Sebagian Dari Bisnis Proses Produksinya Di Outsourcing Ketempat Yang Lain Mungkin Itu Perlu Dipertimbangkan Terutama Kalau Memang Pernah Terjadi Wabah Di Tempat Dia Dan Terakhir Selemah-lemahnya Iman Barulah Kita Bicara PHBS PHBS Ini Berarti Search Control Termasuk Pengguna Masker Ini Paling Dasarnya Paling Akhir Sama Juga Bicara Gerbang Atau Jalan Masuk Keluar Masuk Pabrik Atau Kantor Terutama Pabrik Kita Bicara Pabrik Kalau Contoh Government Bisa Sampai Ribuan Orang Bagaimana Mengatur Ribuan Orang Jaga Jarak Teorinya Gampang Jaga Jarak Protokol Bicara Jaga Jarak Seribu Orang Jaga Jarak Pada Satu Ganti Shift Mereka Mana Mekanismenya Tentu Tentu Ini Antara Bisa Proses Flow Dipisahkan Tujuannya Jangan terlihat Kumpulan secara Masif Yang keluar Yang bisa Dirotasi Mungkin Diatur Siapa Yang duluan Keluar Siapa Yang duluan Masuk Departemen Mana Yang duluan Masuk Duluan Keluar Seperasi Kalau memang Tidak Bisa Diatur Rotasinya Mungkin Perlu Seperasi Ya Dan terakhir Baru PHBS PHBS Ini Paling Akhir Tapi Memang Ini Paling Tidak Efektif Sebenarnya Terus Bicara Kerja Lapangan Meskipun Memang Di Lapangan Itu Risiko Pendularan Lebih Rendah Daripada Duang Tertutup Tapi Tetap Ada Yang perlu Dikontrol Di Sana Pengontrol Bagaimana Mulai Dari Pembatasan Jumlah Orang Dalam Satu Rombong Kerja Kalau Dulu Senangnya Itu Overhaul Contohnya Kalau Di Pabrik Bisa Sampai Ratusan Orang Ribuan Orang Sekaligus Kerja Mungkin Nanti Bisa Jadi Kegiatan Overhaul Jadi Mini Overhaul Yang Melibatkan Sampai Ribuan Orang Atau Ratusan Orang Dalam Satu Area Kerja Yang Bersamaan Perlu Dipecah Pecah Tahapan Kegiatannya Sehingga Orang Tidak Berkumpul Cara Masih Baru Terakhir Bicara PHBS Seperti Apa Ruang Meeting Ini Sudah Lumbang Bagaimana Ruang Meeting Itu Tetap Sama Pembatasan Jumlah Orang Dalam Satu Ruangan Penggunaan Barang Barang Sifatnya Komunal Seberapa Mungkin Dihindari Barang Barang Komunal Mulai Dari Sepidol Yang paling Kecil Sepidol Untuk Menulis Absensi Dokumen Dokumen Yang Mungkin Tadi Disharing Dalam Ruang Meeting Atau Pelatihan Itu Diusahakan Gunakanlah Teknologi Untuk Penggantinya Bahkan Kalau Perlu Meeting Dan Pelatihan Ini Pun Bersifat Online Sehingga Tidak Perlu Ada Tatak Muka Menghindari Ada Pengumpulan Masa Dan Terakhir Kalau Memang Ada Penerimaan Tamu Tadi Buana Sudah Jelaskan Panjalewar Cukup Bagus Prosedurnya Bahkan Sebenarnya Bisa Kita Atur Lebih Lagi Bagaimana Tamu Dan Kita Atur Dalam Satu Hari Itu Berapa Orang Tamu Yang Bisa Kita Terima Karena Apa Ini Berkaitan Juga Dengan Bagaimana Di Ruang Tunggu Bagaimana Di Ruang Tunggu Di Dalam Kantor Atau Mungkin Di Gate Depannya Ada Proses Lainnya Kalau Kita Bicara Industri Ini Sebaiknya Diatur Supaya Kembali Mencegah Kontaminasi Di Ruang Kerja Kita Ruang Kantor Juga Intinya Kembali Sama Prinsipnya Apakah Bisa Dilakukan Pembatasan Jumlah Orang Atau Pengaturan Jumlah Orang Di Ruangan Jaga Jara Antara Ostation Atau Separasi Jika Bisa Dibikin Lebih Renggang Mungkinkah Perlu Dibikin Separasi Antara Satu Dengan Yang Lain Sehingga Tidak Ada Kontaminasi Droplet Kepada Rekan Di Sebelahnya Dan Terakhir Baru Penggunaan Masked Dan THBS Kantin Juga Sama Tadi Bu Ana Ngasih Contoh Yang Bagus Melihat Ojol Contohnya Atau Mungkin Beberapa Perusahaan Bisa Mudah Menyadakan Kantin Tapi Di Industri Terkadang Ini Tidak Mudah Contoh Garment 1000 Orang Atau 2000 Orang Kalau Dia Tidak Disediakan Kantin Ini Bubar Jalan Keluar Kemana Makan Sendiri Pada Jam Istrat Selesai Tentu Perusahaan Juga Susah Mengumpulkan Kembali Penyediaan Kantin Itu Bukan Hal Yang Mudah Di Beberapa Jenis Industri Apa Yang Bisa Dilakukan Kembali Prinsipnya Sama Bisa Enggak Dikaji Kembali Jumlah Orang Satu Area Kantin Dibatasi Atau Dibikin Supaya Orang Tetap Bisa Jaga Jara Terus Proses Untuk Orang Keluar Masuk Kantin Juga Dibikin Terpisah Penumpukan Orang Di Satu Tempat Penambahan Ruang Kantin Mungkin Supaya Orang Bisa Jaga Jarak Dalam Kantin Pengaturan Rotasi Jam Istirahat Atau Mungkin Hal Bawa Makan Sendiri Itu Bisa Dilakukan Atau Tidak Itu Beberapa Hal Dikaji Ruang Ganti Baju Ruang Toilet Juga Sama Ini Area Publik Di Beberapa Perusahaan Menyediakan Mekanisme Fasilitas Untuk Ganti Baju Ceng House Atau Mungkin Ruang Besalin Masih Besalin Itu Ruang Ganti Baju Ini Juga Sama Bagaimana Pembatasan Orang Risiknya Kembali Dalam Ruangan Kalau Ruangan Tertutup Bisa Enggak Orang Yang Dibatasi Tujuannya Supaya Jaga Jarak Bisa Tercapai Bisa Tidak Ruangan Ditambahi Unit Di Mana Fasilitas Tersebut Memang Menjadi Rutin Untuk Dikunjungi Orang Dalam Jumlah Besar Bisa Tidak Ditambahi Supaya Tidak Terjadi Penumpukan Orang Sama Di Toilet Juga Sama Kalau Jumlah Orang Banyak Standar Minimum Toilet Yang Ada Yang Sudah Memadai Mungkin Di Kondisi Pandemi Seperti Sekarang Perlu Direview Kembali Fasilitas Cuci Tangannya Seperti Apa Fasilitas Untuk Peturasan Seperti Apa Ini Semua Mungkin Perlu Direview Kembali Jika Bicara Di Tempat Kerja Sifatnya Masif Ada Jumlah Kerja Masif Di Dalam Terus Bicara Titik Sentuh Tadi Titik Kumpul Sekarang Titik Sentuh Titik Sentuh Ini Juga Prusial Untuk Dian Absensi Perusaha Startup Ini Mungkin Tidak Isu Tapi Di Indus Yang Masif Ini Sangat Isu Semua Orang Itu Pasti Wajib Absensi Bisa Tidak Absensinya Dirubah Menjadi Yang Non Contact Bisa Tidak Menggunakan Aplikasi Teknologi Yang Absensinya Itu Tidak Perlu Orang Kemesin Tentu Dan Terakhir Pengatur Jam Kerja Fleksibilitas Kerja Ini Sejalan Juga Dengan Mencegah Orang Berkumpul Dan Mengurangi Orang Bolak Balik Menentu Mesin Yang Sama Kalau Orang Bisa Feksi Berjam Kerja Yang Diatur Rotasi Kerja Yang Diatur Ini Mengurangi Potensi Orang Menentu Mesin Absensi Yang Sama Berulang Kali Terus Gerbang Masuk Juga Sama Pagian Pintu Apakah Bisa Menggunakan Teknologi Dimana Kita Tidak Berkontak Dengan Objek Tersebut Perlengkapan Makan Kantin Kalau Memang Kantin Perlu Tetap Diadakan Bagaimana Mekanisme Mengurangi Titik Sentuh Ya Mungkin Menyediakan Perlengkapan Makan Sekali Pakai Atau Mewajibkan Membuat Perlengkapan Makan Dari rumah Sendiri Atau Menyediakan Nasi Kota Hanya Nasi Kota Prinsip Penyajian Yang Dirubah Kalau Tadi Dengan Moda Prasmanan Orang Ngambil Ganti-gantian Sendok Satu Sendok Dipakai Brame Mungkin Perlu Sediakan Petugas Petugas Ini Akan Menyajikan Menaruh Makanan Itu Kepiring Para Pekerjanya Lokar Baju Juga Sama Lokar Baju Ini Saya Rasa Ini Agak Surit Untuk Bicara Perusahaan Harus Intensif Pembersihan Di Sana Yang Perlu Diandalkan Adalah Si Individuenya Yang Harus Lebih Aktif Membersihkan Handel Untuk Lokar Masing-masing Sebelum Dipegang Dia Akan Membuka Dan Menutup Tentu Terakhir Bicara Keran Wudhu Dan Toilet Di Kita Bagi Umat Muslim Wudhu Lima Kali Sehari Di Kantor Bisa Mungkin Dua Tiga Kali Sepanjang Pengamatan Saya Tempat Kerja Saya Bisa Dua Tiga Kali Satu Orang Itu Mengakukan Tolak Di Tempat Kerja Itu Bisa Satu Orang Kalau Dikali Ribuan Orang Ini Bukan Masalah Yang Sepele Ini Tempat Burudu Pun Itu Perlu Dijaga Sterilisasinya Seperti Apa Apakah Bisa Menggunakan Teknologi Yang Menggunakan Siku Untuk Mengaktifkan Airnya Atau Teknologi Sensor Tanpa Kontak Dan Terakhir Bagaimana PHBS Juga Dia Bisa Bersihkan Dengan Sabun Sabun Dulu Minim-minimnya Itu Masin Produksi Saya Tidak Terbayang Area Produksi Itu Kalau Bicara Produksi Yang Cukup Panjang Dan Kompleks Kayak Di Schneider Apa Mungkin Semua Area Produksi Itu Dilap Sebersih Mungkin Itu Pasti Tidak Mudah Melakukannya Saya Punya Pengalaman Megang Gau Di Schneider Dan Saya Aku Itu Tidak Mudah Melakukannya Otomatis Ini Perlu Upaya Untuk Mengkaji Metode Kerja 5S Di Area Kerja Masing-masing Area Mana Yang Perlu Lebih Intensif Dibersihkan Area Yang Mana Kita Perlu Bisa Kita Ridokan Untuk Dia Mungkin Dia Dianggap Percemar Untuk Area Yang Dianggap Perlu Intensif Dibersihkan Ini Lebih Rajin Dibersihkan Mungkin Karena Ada Banyak Pekerja Di Yang Bekerja Sehingga Perlu Secara Rutin Dibersihkan Kalau Untuk Area Di mana Mungkin Pekerja Tidak Banyak Di sana Kita Anggar Saja Mungkin Dia Tidak Prioritas Dibersihkan Terus Bagaimana Menghindari Pekerja Selan Bersentuhan Keluar Masuk Tempat Kerja Ini Pentingnya Pengaturan Jarak Separasi Keluar Masuk Dan Pengaturan Workflow Tadi Untuk Orang Keluar Masuk Berikutnya Peralatan Kantor Kalau Dulu Sebelum Covid Demi Efisiensi Kita Menyediakan ATK Satu ATK Dipakai Berame Atau Berkelompok Kedepannya Mungkin Perlu Ditinggalkan Ulang Apakah Bisa Dikurangi Penggunaan ATK Sifatnya Komunal Terus Untuk Bagaimana Barang-barang Memang Dari Awal Memang Didesain Dipakai Berame Rame Atau Coffee Atau Coffee Maker Bagaimana Pembersihannya Apakah Memang Apakah Ada Harus Membersihkannya Berarti Ini Bicara Schedule Dan Kedisiplinan Individu Sendiri Harus Ditingkatkan Penerimaan Tamu Ini Isunya Juga Tidak Mudah Mungkin Di Perkantoran Hanya Beberapa Departemen Yang Menerima Tamu Tapi Kalau kita Bicara Di Industri Menerimaan Tamu Itu Cukup Cukup Banyak Sehingga Ini Juga Titik Potensi Dimana Bisa Terjadi Perkumpulan Orang Di Pintu Pintu Depan Atau Gap Depan Di Area Security Depan Maupun Di Resepsionis Termasuk Barang-barang Yang Datang Ini Juga Dua Hal Yang Perlu Dikontrol Orang Dan Barang Bagaimana Supaya Tidak Ada Pergerombolan Tidak Ada Gerombolan Atau Kumpulan Besar Tamu Di Ruang Tunggu Atau Di Post Security Bagaimana Separasi Antara Tamu Dengan Petugas Security Atau Resepsionis Kita Dan Bagaimana Screening Dokumen Dan Barang Yang Datang Apakah Barang Yang Datang Ini Akan Dibawa Karya Kerja Atau Masuk Karya Gudang Ini Ada Perlakuan Yang Bisa Dibedakan Menurut Saya Terus Berikutnya Bicara Kasir Dan Dokumen Loket Kasir Atau Dokumen Ini Juga Sama Ini Potensi Dimana Ada Orang Berkumpul Dan Ada Barang Yang Datang Atau Dokumen Yang Datang Ini Ada Dua Isu Potensi Yang Bisa Terjadi Dan Perlu Dipontrol Dari 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 Orang Dari Barang Berikutnya Gudang Peneriman Barang Atau Gudang Pengiriman Barang Ini Saya Ambil Contoh Paling Ekstrim Khusus Gambar Nomor Dua Kalau Sudah Terjadi Seperti Yang Di Gambar Yang Kanan Ini Saya Yakin Cepat Atau Lampat Akan Terjadi Titik Kumpul Dimana Orang Berkumpul Secara Masif Di Sini Baik Pertugas Sortirnya Maupun Orang Deliverinya Ini Pentingnya Workflow Workflow Datuk Perusahaan Itu Juga Dievaluasi Di Tengah Bawa Seperti Ini Bisa Enggak Hal Seperti Ini Dikurangi Apakah Seleksi Dari Orang Yang Berkumpul Atau Antrian Courier Delivery Masuk Dan Keluar Diatur Ulang Pengedian Area Drop Point Atau Seperasi Sehingga Tidak Ada Konta Antara Petugas Courier Delivery Dengan Orang Gudang Screening Barang Yang Datang Yang Akan Dibawa Masuk Yang Akan Langsung Kontor Pekerja Di Dalam Di Area Kantor Atau Barang Yang Simpan Di Gudang Menurut Saya Kalau Kita Bicara Prioritas Mana Yang Perlu Disterilisasi Barang Yang Masuk Gudang Atau Barang Yang Disentuh Orang Banyak Yang Masuk Kantor Tentu Barang Yang Masuk Kantor Yang Perlu Disterilisasi Lebih Lebih Fokus Kalau Barang Masuk Gudang Meskipun Dia Mengandung Virus Barang Tersebut Sepanjang Dia Tidak Sentuh Orang Maka Tidak Ada Potensi Penularan Beden Aja Di Gudang Berhari Hari Berminggu Tidak Tidak Ada Potensi Penularan Di Situ Tapi Barang Akan Masuk Area Kantor Yang Disentuh Oleh Orang Banyak Ini Yang Perlu Fokus Berikutnya Bicara Peninjuan Alur Proses Penalasan Pekerjaan Mengenai Kondisi Kesehatan Tidak Tidak Bagaimana Kita Memilah Siapa Yang Bisa Masuk Kerja Siapa Yang Perlu Tetap Kerja Di Rumah Apa Kriteria Tentu 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 Kriteria Kesehatan Dia Berdasar Hasil Medikasi Terakhir Apakah Ada Penyakit Bawaan Yang Berpotensi Kalau Dia Terkenal COVID Menjadi Memperburuk Kondisi Kesehatan Dia Ini Perlu Lepon Screen Dari Awal Otomatis Bicara Orang Ini Perlu Diupayakan Tidak Bekerja Di Kantor Atau Tidak Masuk Kantor Bekerja Di Rumah Kalau Bicara Di Kantor Mungkin Tidak Terlalu Rumit Karena Orang Bisa Bekerja Dengan Komputer Segala Macam Cukup Ada Internet Laptop Selesai Tapi Orang Orang Industri Atau Pabrik Ini Kan Gak Mudah Jika Orang Lapangan Ternyata Karena Kesehatan Dia Dan Faktor Usia Dia Tidak Boleh Masuk Ke Pabrik Siapa Yang Harus Menggantikan Dia Utamasi Kenapa Penyesuaian Juga Perlu Ada Evaluasi Kalau Ada Sepuluh Orang Yang Harus Tidak Boleh Bekerja Karena Mungkin Ada Pabrik Dia Berada Di Area Merah Penularan Sering Terjadi Di Area Kerjanya Dia Ini Kan Gak Mudah Mengganti 10 Orang Bicara Bagaimana Mengevaluasi Proses Kerja Yang Tadinya Sifatnya Manual Menjadi Sifatnya Non Contak Dan Menggunakan Teknologi Sistem Dokumentasi Sistem Approval Karena Semua Dokumen Itu Dipelakum Sebagai Penyebab Penularan Prinsip Kehatiannya Harus Sampai Selevel Itu Terus Simplifikasi Metode Pekerjaan Ini Dalam Kaitan Apakah Ada Pekerjaan Rutin Yang Bisa Dievaluasi Mungkin Dikurangin Tujuannya Apa Kalau Pekerjaan Rutin Dikurangin Mungkin Jumlah Orang Yang Harus Datang Ketampak Kerja Juga Menjadi Berkurang Ini Mungkin Perusahaan Perusahaan Yang Banyak Melibatkan Tenaga Kerja Pihak Ketiga Outsourcing Atau Kontraktor Kalau memang Pekerjaan Pekerjanya Bisa Lebih Simple Lebih Sedikit Yang Dilakukan Di area Kerja Otomatis Orang Yang Datang Untuk Bekerja Di area Kerja Pun Bisa Menjadi Lebih Berkurang Sehingga Titik Kumpul Menjadi Berkurang Terus Bicara Proses Pergerakan Barang Dan Material Ini Juga Perlu Dievaluasi Potensi Dimana Bisa Terjadi Battleneck Contoh Contoh Di gambar Ini Terjadi Penumpukan Barang Kenapa Bisa Terjadi Penumpukan Barang Kalau Terjadi Penumpukan Barang Berarti Terjadi Penumpukan Orang Di situ Atau Berkumpulan Orang Di situ Proses Ini Perlu Dievaluasi Derevaluasi Dari Awal Tujuannya Apa Supaya Menjad Terjadi Penumpukan Barang Yang Berpotensi Terjadi Penumpukan Orang Pengumpulan Orang Di situ Terus Pergerakan Orang Itu Perlu Di Review Ini Saya Ambil Contoh Driver Atau Supir Supir Yang Berkumpul Yang Tidak Terkendali Mungkin Kalau Di Banyak Perusahaan Sudah Konsen Dengan Pekerjanya Bagaimana Pekerja Itu Tidak Berkumpul Atau Bisa Jaga Jara Sudah Dievaluasi Terus Bagaimana Dengan Orang Orang Yang Yang Mungkin Pada Saat Proses Antrian Dan Dia Mengalami Kejenuhan Dan Akhirnya Dia Bergerak Lihat Kemana Dan Akhirnya Berkumpul Secara Lihat Di Mana Mana Dan Tidak Terkendali Tidak Jaga Jarak Tidak Pake Master Atau Tidak Melaksanakan Protokol Sehatan Bagaimana Mengevaluasi Untuk Orang Orang Seperti Ini Itu Perlunya Pergerakan Orang Juga Di Evaluasi Secara Intensif Terutama Jika Bicara Ini Perusahaannya Masih Pekerjanya Bicara Ini Bicara Berikutnya Aspek Komersial Atau Selling Bagaimana Dan Pelayanan Pelanggan Bagaimana Apakah Penjualan Pelayanan Pelanggan Itu Bisa Menggunakan Teknologi Jadi Bisa Melalui Online Atau Memanfaatkan Teknologi Supaya Tidak Kontak Antara Penjual Dan Pembeli Fasilitas Tempat Kerja Ini Juga Perlu Dievaluasi Kalau Saya Hal Pertama Yang Saya Tawarkan Adalah Coba Lakukan Penggajian Apakah Bisa Berlakukan Sistem Segregasi Di area Kerja Segregasi Ini Nanti Sebagai Contohnya Adalah Area Kita Bisa Tetapkan Mungkin Area Kantor Sebagai Area Putih Dimana Area Putih Ini Berarti Dia Harus Lebih Steril Dibandingkan Area Yang Lainnya Mungkin Area Produksi Kita Tetapkan Sebagai Area Abu Di Mana Tingkat Sterilisasinya Tidak Bisa Sama Seperti Ruang Kantor Lebih sulit Karena Orang Masuk Dan Keluar Barang Masuk Dan Keluar Lebih Tinggi Frekuensi Dan Volumenya Dibandingkan Di kantor Dan Terakhir Mungkin Area Workshop Gudang Bengkel Parkir Kita Bisa Bila Area Kuning Area Dimana Mungkin Tingkat Sterilisasinya Tidak Terlalu Tinggi Sehingga Langkah-langkah Pengendahan Risikonya Juga Menjadi Tidak Terlalu Prioritas Untuk Lebih Intensif Ini Akan Sejalan Juga Dengan Bicara Poin Nomor Dua Prioritasi Dalam Dekontaminasi Ruangan Kalau Dari Area Perkantoran Dekontaminasi Ruangan Itu Mungkin Tidak Terlalu Isu Tapi Bicara Industri Yang Mungkin Kalau Dia Punya Kawasan 1000 Hektar Misalnya Apakah 1000 Hektar Perlu Disterilisasi Setiap Hari Apakah Ruang Parkir Itu Wajib Setiap Hari Disterilisasi Dilap-lap Tentu Itu Tidak Masuk Akal Itu Pentingnya Sebaiknya Dari awal Perlu Ada Segregasi Area Kerja Sehingga Prioritasi Untuk Dekontaminasi Ini Lebih Terukur Dan Terarah Sejalan Juga Poin Nomor Tiga Ruangan Tertutup Sirkulasi Udaranya Harus Dimaintain Dan Dirawat Supaya Tidak Mengandung Virus-virus Yang Menempel Di Filter AC Contohnya Misalnya Itu Perlu Prioritas Ruangan Mana Yang Wajib Apa Ruangan Server Perlu Lebih Intensif Sama Seperti Ruangan Di mana Ada Pekerja Di Dalamnya Yang Secara Rutin 8 Jam Berada Tentu Bisa Berbeda Penilaian Saya Perlu Pentingnya Segregasi Tadi Bicara Screening Kesehatan Monitoring Status Kesehatan Ini Screening Sebaiknya Memang Dari Awal Di Gate Depan Sudah Dilakukan Screening Duluan Sehingga Mengurangi Potensi Dia Masuk Kedalam Meskipun Orang OTG Tentu Ketahuan Dia Sakit Tapi Itu Tetap Perlu Dilakukan Untuk Penjagaan Di Awal Dan Terakhir Apakah Fasilitas Kualitas Yang Ada Di Sampak Kerja Sampak Ini Bisa Mendukung Protokol Kesehatan Apakah Perlu Penambahan Atau Ini Tidak Mudah Tapi Ini Perlu Dilakukan Penangan Situasi Darurat Sebelum Anda Covid Tentu Beda Kalau kita Bicara Penangan Situasi Darurat Sebagai Contoh Kalau Dulu Kita Nihat Orang Pingsan Terjatuh Tergeletak Langsung Di Jalan Pasti Kita Tergerak Untuk Segera Menolong Menghampirinya Minimal Menghampiri Dulu Nanya Bapak Atau Ibu Gak 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 Bisa Gitu Atau Kita Cek Dia Sehat Sadar Tidak Itu Dulu Sekarang Kondisi Covid Saya Sudah Lihat Banyak Video Begitu Ada Orang Jatuh Pingsan Mau Sakit Jantung Atau Sakit Covid Orang Sudah Menjauh Kalau Bicara Tempat Kerja Ini Potensi Bahaya Baru Kalau Dia Covid Kalau Ternyata Dia Sakit Jantung Dan Penolongan Tentu Repot Kondisi Seperti Sekarang Ini SOP Emergensi Pun Perlu Direview Kompetensi Petugas Juga Perlu Direview Kesiapan Peralatan Juga Perlu Direview Dan Terakhir Kesiapan Organisasi Terakhir Kesiapan Organisasi Juga Perlu Tentu Direview Karena Seperti Saya Jelatkan Di Awal Tadi Kondisi Sekarang Ini Kapan Terjadi Situasi Krisis Itu Hitungannya Mungkin Bisa Jam Dan Hari Begitu Ada Satu Penularan Penularan Terjadi Tempat Kerja Ini Bisa Terjadi Situasi Krisis Dengan Sangat Cepat That's Why Organisasi Pun Harus Direview Ulang Apakah Bisa Adapted Terhadap Kondisi Krisis Karena Penanganan Emergensi Dengan Krisis Ini Bisa Berbeda Level Dan Terakhir Business Continuity Plan Sayangnya Di Banyak Perusahaan Bukan Cuma Di Indonesia NMABCP Itu Tidak pernah Dievaluasi Secara Konsisten Atau Secara Integral Dengan Bisnis Proses Perusahaannya Evalusi Ini Menjadi Wajib Contohnya Apa Evalusi Perlakukan Apakah Operational Perusahaan Kalau Bicara Industri Apakah Produksinya Bisa Berjalan Dengan Jumlah Pekerja Minimum Ini Penting Kalau Misalnya Perlu Ada Orang Yang Dikarantina Atau Ada Penularan Tempat Kerja Apakah Dengan Jumlah Orang Yang Berkurang Lini Produksi Tetap Bisa Berjalan Terus Kedua Sourcing Material Karena Kondisi Krisis Bisa Terjadi Bukan Tempat Kerja Kita Tapi Bisa Terjadi Tempat Kerja Vendor Atau Supplier Penyedia Barang Dan Jasa Khusususnya Barang Apakah Supply Chain Kita Tetap Bisa Berjalan Meskipun Ada Kondisi Krisis Tempat Vendor Bagaimana Vendor Vendor Yang Lain Bisa Mensupply Volume Vendor Yang Mungkin Mengalami Krisis Terus Kesiapan Mengganti Pekerja Industri Industri Mengandalkan Outsourcing Employee Juga Perlu Mengevaluasi Kesiapan Perusahaan Alidayanya Untuk Menglakukan Pergantian Pekerja Jika Memang Pekerja Mereka Tempatkan Itu Mengalami Penularan Terjadi Penularan Tempat Kerja Dan Pekerja Mereka Perlu Di Evakuasi Atau Dirawat Atau Dikarantina Mungkin Kalau Cuma 1-2 Orang Pasannya Mudah Menggantinya Tapi Jika Mungkin 10 Orang 20 Orang Dalam Satu Lini Produksi Atau Mungkin 100 Orang Ini Tidak Mudah Menggantinya Tentu Perusahaan Lidayanya Perlu Dievaluasi Kesiapa Mereka Terus Kegiatan Operional Perusahaan Bisa Tidak Dialihkan Jika Salah Satu Fabrik Memang Mengalami Kendala Dialihkan Ke Tempat Yang Lain Ini Evaluasi Yang Lebih Tinggi Lagi Ini Perlu Dicoba Ditinggal Juga Terus Kesiapan Memulih Kegiatan Operasional Jika Terjadi Krisis Perusahaan Perlu Dihentikan Atau Salah Satu Unit Produksi Perlu Dihentikan Dan Krisis Sudah Berakhir Produksi Harus Kembali Dijalankan Bagaimana Proses Sop Mereka Untuk Pemulihan Bisnis Kembali Ini Juga Perlu Dievaluasi Kesiapannya Karena Di Banyak Perusahaan Terkadang Ini Masalah Juga Begitu Dihentikan Mungkin Pendolnya Bubar Jalan Sorsinya Bubar Jalan Kontraktor Bubar Jalan Pekerjaan Juga Bubar Jalan Bahkan Sampai Yang Dirumahkan Atau Di PHK Apakah Semua Bisa Cepat Dengan Hitungan Hari Bisa Langsung Tersedia Ini Juga Perlu Dievaluasi Dan Terakhir Kesiapan Anggaran Karena Situasi Sekarang Ini Akan Berlangsung Jangka Panjang Otomatis Anggaran Untuk Penanganan Situasi Emergesi Dan Krisis Itu Harus Tersedia Dan Dalam Jumlah Memadai Jadi Kita Melakukan Perusahaan Juga Mengevaluasi Program Kerja Mereka Secara Komprehensif Prioritas Prioritas Anggaran Itu Juga Harus Dilakukan Dengan Lebih Efektif Dan Bukan Cuma Untuk Jangka Pendek Tapi Jangka Lebih Panjang Ini Tidak Mudah Karena Perusahaan Besar Pun Soal Itu Kalau Mereka Tempat Kerja Saya Dulu Si Hijau Juga Peramal Kendala Bicara BCP Begitu Pabrik Salah Satu Pabrik Di Luar Negeri Kebakar Supply Terganggu BCP Ternyata Tidak Semudah Itu Berjalan Tentu Ini Tantangan Juga Bagi Perusahaannya Oke Sebagai Penutup Saya Tiga Poin Yang saya Highlight Kalau kita Bicara New Normal Life Supaya Bersetul New Normal Life Itu Bisa Berjalan Dengan Lebih Smooth Pertama Perasanan Kegiatan Sehari-hari Dalam Kondisi Pandemik Itu Membutuhkan Kolaborasi Dan Individu Pekerja Dan Pengaturan Melalui Prinsip Manajemen Perusahaan Agar Dapat Wujudkan Normal Life Tadi Yang Kedua Aspek-aspek Dan Hal Yang Perlu Dikondisikan Dan Disesuaikan Dengan Penasaran Normal Life Termasuk Penyusuran Tempat Kerja Perlu Mengkratikan Besar Risiko Yang Perkirakan Dan Prioritas Dalam Pengerjaannya Dan Terakhir Semakin Melibatkan Intervensi Melalui Prinsip Manajemen Perusahaan Maka Risiko Penularan Wabah Tempat Kerja Makin Kecil Risikonya Intervensi Manajemen Harus Makin Tinggi Tapi Tentu Costnya Lebih Tinggi Mau Cost Lebih Rendah Cukup PHBS Dan Mengandalkan Heart Immunity Tapi Risiko Penularan Juga Makin Tinggi Tinggal Kilihannya Kita Mengandalkan Yang Mana Oke Terima kasih Oke Terima kasih Banyak Pak Winner Atas Pemaparannya Saya Yakin Teman-teman Semua Sudah Mulai Panas Juga Kepalanya Malam-malam Komprehensif